Dalam rangka memperingati HUT ke-77 PMI Kebupaten Cilacap salurkan bantuan ratusan kacamata gratis untuk siswa SD dan sembako sekaligus memberi penghargaan bagi para pendonor darah sukarela. Upacara HUT ke-77 PMI Kebupaten Cilacap berlangsung di alaman klinik PMI Cilacap di Jalan Raya Selarang, Kecamatan Kesugihan Cilacap. Di awali upacara yang diikuti Ketua dan Jejaran PMI Kebupaten Cilacap, Forkompim Cam, Relawan, Basarnas, Mitra PMI, dan sejumlah siswa sekolah, dalam kesempatan tersebut PMI Cilacap bagikan ratusan kacamata untuk siswa SD, bagikan sembako untuk keluarga, dan memberikan penghargaan bagi pendonor darah selama 25 tahun secara sukarela. Ketua PMI Kebupaten Cilacap, Farid Ma'ruf, mengatakan upacara ini untuk memberikan semangat bagi relawan di lingkungan PMI. Dalam melayani kemanusiaan, peringatan HUT PMI ini juga memberikan sejumlah bantuan seperti sembako kepada warga sekitar yang kurang mampu sebanyak 50 paket. Bantuan kecamata gratis sebagai siswa sekolah dasar di Karang Pucung Cilacap sejumlah 208 buah, dan penghargaan bagi 10 orang yang sudah mendonorkan darahnya hingga 25 kali. Kegiatan hari ini PMI melaksanakan upacara dari ulang tahun PMI yang diketahui oleh MPB terkait oleh PMI, PMI berserta acaranya, memasuk PMI bersama PMI. Dan mudah-mudahan dengan upacara ini memberikan semangat, semangat bagi relawan-rewa lawan, bagi puluh PMI, dalam merahkan melayani kemanusiaan. Seperti karena pada hari ini tadi kita memberikan sembako kepada warga di sekitar PINI ini, bagi mereka-mereka yang tidak manfaat. Kita juga memberikan kacamata gratis, jadi itu ada 208, dari kacamata Karang Pucung Cilacap seharganya 200.001, itu yang banyak dari PMI. Dan pada hari ini juga ada penyerahan bunuh darah yang 10 kali, dan mudah-mudahan dengan upacara ini kita selalu ingat, kita selalu memotivasi bahwa kita melayani masyarakat harusnya di bencana alam maupun yang bencana-bencana yang lain, segera itu. Sebelumnya, PMI Kabupaten Cilacap telah melakukan berbagai kegiatan antara lain operasi katarak gratis, ikut penanganan bencana alam, mengadakan vaksin COVID-19, sedangkan klinik pertama rawat inap memberikan berbagai layanan seperti pengobatan umum, poli gigi, rawat inap, vaksinasi COVID-19, tes antigen, laborat, pemeriksaan, golongan darah, hitam gratis setiap hari Jumat untuk satu orang, serta melayani pasien BPJS. Tahun depan, klinik PMI Cilacap akan meningkat menjadi RSU-TPD. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV, Moaporkan.